Ada seorang alamah di daerah Jawa Timur, tanpa parangnya di kota Banyuwangi, beliau hidup sekitar tahun 60-an. Beliau punya keanehan, setiap menemukan satu kaum, satu pendarapat ulama di dalam kitab muling, beliau amalkan meskipun satu kali. Tapi awliya terlalu dalam dan agak aneh-aneh beliau amalkan. Ketika beliau ditanya kenapa guru mau menemalkan pendapat ini padahal resikonya dicaci oleh masyarakat. Jawab beliau siapa-siapa yang menemalkan satu kaum ulama, siapa-siapa yang pernah amalkan satu wirik awliya, siapa-siapa yang pernah amalkan dengan fatihah bersatu wali, di hari kiamat dia akan masuk di dalam kelompok syafat wali tadi. Meskipun membaca surat ulama satu kali, seumur hidup anda, saudara, Anda berada di usia 15 menit dan usia 60, ketika anda masuk ke alam kubur, nanti berpindah ke atas. Kalau anda diperisafat oleh seorang wali yang pernah anda baca fatihah satu kali, itu pasti terjadi, terjadi, pasti terjadi, saudara. Ilmu al-awliya bedal dengan ilmu al-ulama, bedal dengan ilmu ahli kawir. Para mali kata-al-habib, hadir kader bin Ahmad, bin Uji bin Uji bin wa binan, ilmu al-awliya, ilmu al-awliya, ilmu al-awliya, ilmu al-awliya, berapa ulia kubat disajah, ilmu al-habaib. Apabila mereka melihat wajah muridnya La'udzubillah Lepas menikmati wajah wanita cantik yang tidak halal Atau telinga yang lepas mendengar riba nabi ma'adab sebangsanya Mereka hanya begini Mengambil nafas dengan kuat Dilepas lagi ke atas berbentuk seperti asap Setelah yang mereka berkata saya cabut bekas-bekas maksial dari murid saya Ini cara menikmati wajah wanita dulu Wali-wali dulu Saya tidak tahu sekarang masih ada Tapi hampirnya pada lebih tempat tidak ada Allahu'ala Tetapi saudara Kalau kita mengenang ucapan-ucapan guru-guru Bahwa sebelum datang Yawul Giyamah Setiap boksong pasti ada wani yul min awliya Hati kita kembali dingin Kalau anda mempunyai kita riwayat para wani Kita riwayat para imam Keputnya melihat Allah ada selam Mungkin anda akan meminta seperti mereka Orang-orang dulu putarkan mata saya Daripada saya Melihat kemasyiatan yang ada pada saya